Intro Kerja keras PPATK, Kementerian, dan Lembaga atas kerja kerasnya sehingga Indonesia telah menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing mulai Oktober 2023 kadang saya juga melihat itu malu karena di keanggotaan G20 yang belum masuk tinggal kita saja yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh FATF sehingga ini memang kita harus harus tepuk tangan untuk kerja keras PPATK dan Kementerian, Lembaga karena ini bukan hal yang mudah bisa diterima karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita atas efektivitas koordinasi kita atas efektivitas implementasi di lapangan berhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik semakin positif ini penting sekali dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia reputasi itu penting penilaian dunia internasional itu penting hadirin yang saya hormati penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi ini yang penting pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai seperti crypto currency aset virtual NFT kemudian aktivitas loka pasar electronic money AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset crypto ini sebesar 8,6 miliar USD di tahun 2022 ini setara dengan 139 triliun rupiah secara global bukan besar tapi sangat besar sekali ini artinya pelaku TPPU terus menerus mencari cara-cara baru nah ini kita tidak boleh kalah tidak boleh kalah canggih tidak boleh jadul tidak boleh kalah melangkah harus bergerak cepat harus di depan mereka kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus dan selain TPPU kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme ini juga terus menerus harus kita monitor harus kita cegah dan saya berharap PPATK serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kalah bersama kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas perugian negara yang diakibatkan Download Tribune X Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia